Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 5 desain akutansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tim jauhan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise resource planning. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu Pemprosesan transaksi siklus pengolahan data Kita sebagai pengguna sistem atau akuntan ataupun peran yang lainnya memiliki peran yang penting dalam siklus pengolahan data. Mengapa penting? Dapat kita lihat dalam kehidupan kita, kita bertanya bagaimana data itu dapat dimasukkan, disimpan, diakses, dikelola, dan lain-lain. Salah satu fungsi penting SIA adalah untuk memroses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Pemrosesan transaksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem manual dan sistem berbasis komputer. Sistem manual atau tidak berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Sistem berbasis komputer, yaitu data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Operasi atau pemrosesan informasi tersebut dinamakan dengan siklus pengolahan data atau data processing cycle. Dalam siklus, pengolahan data terbagi atas empat tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Langkah-langkahnya, yang pertama mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Yang kedua, memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Yang ketiga, meyakinkan kebijakan perusahaan yang diikuti. Contoh-contoh dalam input data seperti dalam transaksi yang sering terjadi, yaitu waktu dan tanggal penjualan terjadi, barang yang terjual, kuantitas barangnya, atau total jumlah penjualan, dan lain-lain. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari tiga strategi setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas yang menarik. Yang kedua, sumber data yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Kemudian, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Berikut adalah fitur dalam siklus pengolahan data. Yang pertama itu adalah input data. Dapat berupa dokumen-dokumen sumber yang dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian, setelah input data, dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan dalam sistem atau dalam mesin. Nah, setelah itu diproses, kemudian dibagikan ke dalam output dan disimpan. Kedalam output informasi di mana data-data tersebut yang menjadi informasi penting diberikan kepada para pengguna sistem. Nah, untuk menghindari kehilangan, maka data-data yang dikeluarkan tersebut disimpan juga di dalam sistem. Penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana data diatur dan disimpan dalam SIA dan bagaimana data-data tersebut dapat diakses. Setelah ini akan dijelaskan konsep dan definisi penyimpanan data dasar. Buku besar. Terdapat dua buku besar. Yang pertama, buku besar umum atau general ledger. Berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktifak, wajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Yang kedua, ada buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Berisi data menetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub-akun terpisah. Buku besar pembantu sering digunakan untuk piutang, persediaan, aktifat tetap, dan uang. Akun buku besar umum berhubungan dengan buku besar pembantu yang disebut akun kontrol atau kontrol account. Hubungan antara akun kontrol buku besar umum dan total saldo pada tiap-tiap akun buku besar pembantu, membantu menjaga keakuratan data SIA. Lalu ada teknik pengkodahan. Dalam buku besar, disusun secara logis menggunakan teknik pengkodahan. Pengkodahan sendiri atau coding adalah penetpatan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Terdapat beberapa teknik pengkodahan. Yang pertama, kode urutan atau sequence code. Item uang diberi nomor secara berurutan untuk akun semua item. Setiap item yang hilang menyebabkan perbedaan dalam urutan numerik. Contohnya, cek yang dinomeri sebelumnya, faktur, dan pesanan pembelian. Yang kedua, kode block atau block code. Block angka dicadangkan untuk kategori data tertentu. Pengguna dapat mengidentifikasi jenis dan model item yang menggunakan nomor kode. Contohnya, meliputi nomor akun buku besar atau di-block berdasarkan jenis akun, lalu nomor karyawan atau di-block berdasarkan departemen, dan nomor pelanggan atau di-block berdasarkan wilayah. Yang ketiga, ada kode group atau group code. Merupakan dua atau lebih subgroup dari digit yang digunakan untuk kode item. Seringkali digunakan dalam kaitannya dengan kode block. Pengguna dapat menyortir, meringkas, dan mengambil informasi menggunakan satu atau lebih subkode. Teknik ini seringkali diaplikasikan untuk nomor akun buku besar umum. Dan yang terakhir, ada kode mnemonic atau mnemonic code. Merupakan huruf dan angka yang diselingi untuk identifikasi. Kode mnemonic berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah untuk dihafal. Contohnya, dry 300WO5 dan merepresentasikan low end atau 300. Putih atau W, pengering atau dry yang dibuat oleh search 05. Lalu, terdapat perdoman berikut ini untuk menghasilkan sistem mengkodahan yang lebih baik. Kode harus, yang pertama, konsisten dengan tujuan penggunaannya. Yang mengharuskan pembuat kode menentukan sistem yang diinginkan output sebelum membeli kode. Yang kedua, memungkinkan untuk penambahan. Contohnya, jangan menggunakan tiga digit untuk kode karyawan dalam perusahaan yang berkembang cepat dengan 950 karyawan. Lalu, yang ketiga, sesederhana mungkin untuk meminimalkan biaya. Memudahkan penghafalan dan interpretasi juga memastikan dapat diterima oleh karyawan. Dan yang terakhir, konsisten dengan struktur organisasi perusahaan dan antar divisi perusahaan. Selanjutnya, yaitu bagan akun. Bagan akun merupakan daftar semua angka yang ditetapkan untuk neraca dan laporan laba rugi. Angka akun memungkinkan transaksi data untuk dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Dapat dilihat pada contoh gambar ini, setiap nomor akun pajangnya yaitu tiga digit. Digit pertama, mempresentasikan kategori akun utama dan mengindikasikan latar akun pada laporan keuangan. Digit kedua, mempresentasikan subakun keuangan utama dalam setiap kategori. Sedangkan digit ketiga, menunjukkan akun khusus tempat data transaksi akan dimasukkan. Bagian akun dibuat sesuai dengan sifat dan tujuan organisasi. Akun buku besar pembantu seringkali memiliki kode akun yang lebih panjang dibandingkan akun buku besar. Selanjutnya, yaitu jurnal. Data transaksi seringkali dicatat dalam jurnal sebelum di-entry ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk di-debit dan di-kredit. Pada gambar ini, menunjukkan bagaimana cara menjurnal dan memposting transaksi penjualan. Pertama, setiap penjualan kredit dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian, setiap entry jurnal penjualan diposting ke akun pelanggan yang sesuai pada buku besar pembantu piutang. Secara periodik, total semua entry jurnal penjualan diposting ke buku besar. Jejah audit atau audit trial adalah jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Jejah audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas posting buku besar. Lalu, ada konsep penyimpanan berbasis komputer. Entitas atau entity adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasinya, seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan, seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki set atribut yang sama. Contohnya, semua karyawan memiliki nomor karyawan, tingkat pembayaran, dan alamat rumah. Nilai spesifik untuk atribut-atribut tersebut akan berbeda. Contoh yang kedua yaitu, salah satu tingkat pembayaran karyawan mungkin sebesar 12 dolar per jam, sementara karyawan lainnya mungkin sebesar 12,25 dolar. Next. Figur 2-3 menunjukkan bahwa komputer menyimpan data dalam field. Field ini berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan atau rekod. Dalam figur 2-3, setiap baris merepresentasikan rekod yang berbeda, dan setiap kolom merepresentasikan atribut. Setiap perpotongan baris dan kolom pada figur 2-3 adalah field di dalam rekod. Kontennya disebut nilai data atau data value. Next. Pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, selanjutnya diproses untuk menjaga arus database. Jenis aktivitas pengolahan data yang disebut CRUD sebagai berikut. Yang pertama, membuat rekod data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Yang kedua, membaca, mengambil, atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga, memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Yang keempat, menghapus data seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Pemrosesan batch adalah pembaruan data yang dilakukan secara periodik, misalnya harian. Sedangkan pemrosesan online atau real time adalah pembaruan data yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Selanjutnya, output informasi. Ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu pada soft copy. Ketika dicetak dalam kertas, output mengacu pada hard copy. Informasi ini biasanya disajikan dalam bentuk dokumen atau laporan. Dokumen sendiri adalah catatan transaksi atau data perusahaan, Seperti cek dan faktur dikirimkan pada pihak eksternal, Sedangkan laporan penerimaan dan daftar permintaan pembelian digunakan secara internal. Sedangkan untuk laporan sendiri digunakan karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional Dan digunakan manajer untuk membuat keputusan dan merumuskan strategi bisnis. Di bawah ini merupakan proses memperbarui file piotang. Dimulai dari data transaksi, yaitu nomor akun 0123, jenis transaksi penjualan, Tanggal transaksi 9 bulan 9 tahun 13, nomor dokumen 9876, jumlah transaksi 360 dolar. Kemudian ada catatan file induk, yaitu nomor akun 0123, batas kredit 2000 dolar, Saldo sebelumnya 1000 dolar, saldo saat ini 1500 dolar. Kemudian data transaksi dan catatan file induk tersebut dimasukkan ke dalam proses pembaruan file. Meliputi, memverifikasi keakuratan data, mencocokkan kunci utama atau nomor akun, Menambah jumlah transaksi ke saldo saat ini, Membandingkan saldo saat ini dengan batas kredit, Mengulangi untuk semua transaksi, dan mencetak ikhtiser laporan. Setelah proses pembaruan file, kemudian langkah selanjutnya memperbarui catatan file induk. Sebagai berikut, nomor akun 0123, limit kredit 2000 dolar, saldo sebelumnya 1500 dolar, saldo saat ini 1860 dolar. Baik, untuk figur selanjutnya merupakan figur pemprosesan batch, Dimana proses yang pertama, yaitu mengelompokkan dokumen-dokumen sumber ke dalam batch, Lalu membuat total pengendalian. Lalu selanjutnya, masukkan batch pada waktu yang ditentukan sebelumnya, Atau ukuran batch, lalu urutkan file dan edit data yang sesuai. Selanjutnya, yaitu menyimpan data dalam file sementara, Lalu terdapat file induk, Dimana file induk yang lama ini akan diperbarui dengan data transaksi, Lalu membuat file induk yang baru, Kemudian mencetak atau menampilkan output yang diinginkan secara elektronik, Mencetak atau menampilkan kesalahan laporan, Laporan transaksi, Laporan total pengendalian. Kemudian, yaitu figur selanjutnya, Pemprosesan batch online, Dimana proses yang pertama, Yaitu memasukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadi transaksi, Lalu menyimpan data dalam file sementara, Kemudian terdapat file induk, Dimana proses file sementara pada waktu yang telah ditentukan ini, File induk yang lama diperbarui dengan data transaksi, Kemudian membuat file induk yang baru, Lalu mencetak atau menampilkan output yang diinginkan secara elektronik, Untuk figur yang selanjutnya, Merupakan pemprosesan real time online, Yang pertama, yaitu, Masukkan transaksi ke dalam sistem saat terjadi transaksi, Lalu terdapat file induk, Dimana proses saat terjadi transaksi, File induk ini diperbarui dengan data transaksi, Untuk langkah yang selanjutnya, Yaitu mencetak atau menampilkan output yang diinginkan secara elektronik, Database query atau pertanyaan, Digunakan untuk memberikan informasi, Yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, Dan pertanyaan-pertanyaan yang membuat tindakan atau jawaban cepat, Untuk selanjutnya, Untuk selanjutnya, Dalam operasi perusahaan dengan SIA tradisional, Sebagian besar, Organisasi besar dan menengah, Menggunakan sistem ERP, Untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, Proses bisnis, Dan sumber daya mereka, Sistem ERP bersifat modular, Dengan setiap modul, Menggunakan praktik bisnis terbaik, Untuk mengotomatisasi proses bisnis standar, Modul ERP biasanya mencakup sebagai berikut, 1. Keuangan, Sistem buku besar dan pelaporan, Buku besar, Pihutang, Utang aktifat, Tetap penganggaran, Manajemen kas, Dan persiapan laporan manajerial, Dan laporan keuangan, 2. SDM dan penggajian, SDM, penggajian, Dan imbalan kerja, Karyawan, Perlatian, Waktu dan kehadiran, Manfaat dan laporan pemerintah, 3. Pemasan kekas, Dalam kurung siklus pendapatan, Entry pesanan, Pengiriman, Persediaan penerimaan kas, Penghitungan komisi, 4. Membeli untuk membayar, Dalam kurung siklus pengeluaran, Pembelian, Penerimaan dan inspeksi persediaan, Persediaan dan manajemen gudang, Dan pengeluaran kas, 5. Manufaktur atau siklus produksi, Perkayasaan, Penjadwalan produksi, Daftar bahan baku, Barang dalam proses, Manajemen alur kerja, Pengendalian kualitas, Manajemen biaya, Dan proses manufaktur atau proyek, 6. Manajemen proyek, Penetapan biaya, Penagihan, Waktu dan biaya, Unit kinerja, Manajemen aktivitas, 7. Manajemen hubungan pelanggan, Penjualan dan pemasaran, Komisi, Pelayanan, Kontak, Pelanggan dan dukungan pusat, Panggilan, 8. Alat sistem, Alat untuk membuat data file induk, Membuat perincian arus informasi, Pengendalian akses, Dan sebagainya, Kerugian sistem ERP, 1. Biaya, Perangkat cash ERP, Perangkat tunat dan biaya konsultasi, Berkisar dari 50 juta dolar, Hingga 500 juta, Untuk perusahaan Fortuner, 500 dan pembaruan, Dapat menghabiskan biaya, Sebesar 50 juta dolar, Hingga 100 juta dolar, 2. Jumlah waktu yang diminta, Hal ini dapat menghabiskan beberapa tahun, Untuk memilih dan mengimplementasikan ERP secara penuh, Tergantung pada ukuran bisnis, Jumlah modul yang harus diimplementasikan, Tingkat penyesuaian, Lingkup perubahan, Dan seberapa baik pelanggan, Mengambil kepemilikan proyek, 3. Perubahan proses bisnis, Kecuali perusahaan ingin menghabiskan waktu dan uang, Untuk menyelesaikan modul, Maka harus beradaptasi, Untuk menstandarisasi, Proses bisnis sebagai lawan, Dalam mengadopsi paket ERP, Untuk proses perusahaan yang ada, 4. Kompleksitas, Hal ini berasal dari, Integrasi berbagai aktivitas, Dan sistem bisnis yang berbeda, Masing-masing memiliki proses, Aturan bisnis, Semantik data, Hira-hira otorisasi, Dan pusat keputusan yang berbeda, 5. Resistansi, Organisasi memiliki banyak departemen, Dengan sumber daya terpisah, Misi, laba dan rugi, Dan rata komando, Mungkin percaya bahwa, Sistem tunggal memiliki beberapa keuntungan, Ini juga memerlukan, Pelatihan dan pengalaman, Yang dapat dipertimbangkan, Untuk menggunakan sistem ERP, Sehat efektif, Dan penolakan karyawan adalah alatan utama, Mengapa banyak implementasi ERP, Tidak sukses, Keuntungan sistem ERP, Satu, ERP memberikan tampilan unggulan, Atas data organisasi, Dan situasi keuangan, Yang terintegrasi, Di seluruh perusahaan, Dua, Input data, Diambil atau dikunci sekali, Dan tidak berkali-kali, Saat dimasukkan, Kedalam sistem yang berbeda, Tiga, Manajemen mendapatkan, Visibilitas yang lebih besar, Kedalam setiap area perusahaan, Dan kemampuan, Dalam memonitor yang lebih besar, Empat, Organisasi, Memperoleh, Pengandian akses yang lebih baik, Lima, Prosedur dan pelaporan, Yang terdistanarisasi, Antara unit bisnis, Enam, Pelayanan, Pelanggan meningkat, Karena karyawan dapat mengakses, Pesanan dengan cepat, Tujuh, Pabrik manufaktur, Menerima pesanan, Baru secara real time, Dan otomatis, Memproses manufaktur, Membuat produktivitas meningkat, Menuai keuntungan potensial, Dan mengurangi kerugian sistem ERP, Membutuhkan usaha sadar, Dan keterlibatan manajemen puncak, Sistem ERP sangat kompleks, Dan mahal, Alhasil untuk melakukannya, Harus benar-benar memastikan, Bahwa sistem ERP, Yang memiliki modul, Untuk setiap proses perusahaan, Satu cara untuk memilih, Sistem yang cocok adalah, Memilih paket yang didesain, Untuk industri, Walaupun biaya akan menjadi, Perhatian besar, Membeli terlalu mudah, Dapat menjadi beban, Dalam jangka panjang, Jika sistem tidak memenuhi, Keputuhan, Atau dapat menyimalkan, Risiko membeli paket, Yang salah dengan mencari vendor ERP, Perusahaan-perusahaan vendor ERP, Biasanya memberi, Tiga jenis jasa, Yaitu konsultasi, Penyesuaian, Dan dukungan, Biaya implementasi, Lisiensi pengguna, Juga beragam, Bergantung pada perusahaan itu sendiri, Selanjutnya, Konfigurasi yang tepat, Untuk proses yang secara otomatis, Memicu tindakan tambahan, Dalam modul lain, Sehingga dibutuhkan pemahaman, Semua proses bisnis mereka, Contohnya, Mendirikan pusat biaya labah, Kebijakan persetujuan kredit, Dan akturan persetujuan pembelian, Dalam prosesnya, Perusahaan dapat menyeimbangkan, Cara mereka, Dan menginginkan sistem beroperasi, Dengan cara mereka beroperasi, Jika tidak dapat diterima, Perusahaan dapat memodifikasi modul, Dengan menggunakan sistem yang sudah ada, Dan membangun interface, Antar keduanya, Serta sistem ERP, Selain itu, Semakin berubahnya sistem, Semakin sulit, Untuk berkomunikasi, Dengan pemasuk dan pelanggan, Agar konfigurasi, Menjadi lebih sedikit, Lebih mudah, Vendor ERP, Membangun alat konfigurasi, Built-in, Untuk menempatkan sistem, Lebih banyak kebutuhan pelanggan, Demi perubahan sistem, Lalu pentingnya, Pengendalian internal, Dalam ERP, Tidak dapat dinyatakan, Secara berlebihan, Sifat terintegrasi, Sistem ERP, Berarti bahwa, Kecuali sistem item, Data, Divalidasi, Dan dicek, Untuk akurasi, Waktu entry awal, Kesalahan akan secara otomatis, Tersebar lewat sistem, Pengendalian entry data, Dan pengendalian akses, Menjadi hal yang penting, Untuk memisahkan, Pertanggung jawaban, Penyimpanan aset, Otorisasi aktivitas, Yang memengaruhi ases tersebut, Dan mencatat informasi, Mengenai aktivitas, Dan status aset organisasi, Sekian presentasi, Materi tinjauan, Pemprosesan transaksi, Dan sistem enterprise resource planning, Dari kelompok 5, Apabila ada tutup kata yang salah, Mohon dibaafkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!